Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Baik kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Mas Riza untuk DKI Jakarta sampai sejauh ini bagaimana penyaluran insentif bagi para tenaga medis yang bekerja selama pandemi ini? Alhamdulillah ya, hari ini mulai kami salurkan bantuan yang memang baru kami terima, bantuan insentif dari pemerintah pusat melalui KMNKS, jadi total yang sudah kami salurkan itu 60% dari total Rp56 miliar, jadi kurang lebih ada Rp38.967.000, Rp960.000 bantuan insentif bagi dokter, spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan perawat dan sebagainya termasuk tenaga kesehatan. Jadi sudah langsung kami salurkan, memang ini sempat lama ya tertahan, kami terus mengupayakan secepatnya dan Alhamdulillah hari ini sudah mulai disalurkan. Sekalipun baru 60%, sisanya disampaikan 40% akan disalurkan sebelum tanggal 15 Oktober. Sebelum tanggal 15 Oktober sudah akan full dibayarkan kepada para tenaga medis. Ada berapa total jumlah tenaga medis yang menerima insentif ini, Mas Riza? Dan apakah juga termasuk tenaga medis yang bekerja bukan di rumah sakit-rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang menangani untuk COVID-19? Jadi total tenaga medis tidak kurang dari 31.000 petugas yang dilibatkan dalam rangka penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Kemudian besarannya berbeda-beda, ada yang mulai dari dokter spesialis Rp15.000.000 per bulan, dokter umum, dokter gigi Rp10.000.000.000, kemudian bidan perawat Rp7.500.000 dan tenaga medis lainnya Rp5.000.000 per bulan. Ini adalah bantuan yang kami terima dari pemerintah pusat. Namun demikian kami sendiri dari Pemprov, Pak Gubernur sudah sejak awal memberikan bantuan berupa tunjangan kinerja yang cukup baik. Kemudian kami siapkan juga tempat penginapan bagi dokter dan tenaga medis lainnya, tenaga kesehatan di beberapa hotel yang kami miliki, lengkap dengan segala transportasinya, antarjemput, kemudian konsumsi dan sebagainya. Ya, prinsipnya segala bentuk supporting bantuan kami siapkan dan kami berikan kepada seluruh petugas medis terkait penanganan COVID-19 ya. Sejak awal ini dan Alhamdulillah hari ini kami sudah terima terkait bantuan institusi dari pemerintah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih cepat lagi karena ini memang beberapa bulan ini kami setiap hari ditanyakan oleh tenaga medis yang berada di garda khusus hidarga terdepan ini dalam rangka mengatasi membantu penanganan COVID-19. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih cepat. Ya, bagaimana dengan tenaga medis yang gugur? Apakah juga sudah diberikan dana kematian, santunan kematiannya? Ya, memang besarannya kurang lebih ada 240 juta baju tenaga yang meninggal. Ini juga termasuk yang kami salurkan bagi seluruh yang meninggal itu disampaikan kepada keluarga ya. Kami sendiri di DKI juga ada bantuan seperti itu yang melalui BPJS juga ada. Jadi mudah-mudahan dukungan, bantuan, dan berbagai fasilitas kita berikan sebaik mungkin dengan segala pasis yang terbaik yang bisa kami berikan dari petugas pusat dan petugas daerah bagi seluruh tenaga medis maupun bidang lainnya terkait penanganan COVID-19. Baik, baik Mas Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih atas waktunya di Prime Time News Metro TV.